Intro Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 71 kasus gangguan ginjal akut atipikal anak usia 0 hingga 18 tahun ditemukan di wilayahnya per 19 Oktober 2022. Sebanyak 40 anak diantaranya meninggal dunia. Dan hingga saat ini 16 kasus gangguan gagal ginjal akut atipikal masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Jakarta. Sebagai informasi sebelumnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak pada tanggal 19 Oktober 2022 kemarin. Dalam surat edaran tersebut berisi tentang seruan untuk tidak memberikan dan menjual obat atau vitamin apapun dalam bentuk sirup. Baik untuk anak-anak juga dewasa sampai ada pengumuman resmi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau BPOM. Sebagai langkah untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan pihaknya telah melakukan penyisiran ke rumah sakit-rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. Penyisiran tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kasus gangguan ginjal akut telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada semua rumah sakit di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan surat edaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!